Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa Kami hadir dalam acara Kampungku Bersama saya Mila Sumardi Dan saya Wima Yasser Ustam Apa kabar Meli hari ini? Baik, cerah sekali Wima hari ini Semangat tentunya untuk menjumpai pemirsa hari ini ya Dengan paket terbaru kali ini Kampungku Saudara, keberagaman merupakan anugerah Tuhan Yang harus kita syukuri Keberagaman bisa saja berupa kebudayaan Ataupun keindahan alam yang berbeda Kebudayaan lahir dari rasa dan karsa manusia Saudara, melalui keberagaman kali ini Kami akan mengajak Anda untuk melihat Kampung yang memberikan inovasi Ataupun kreativitas bagi kita semua ya Seperti itu memang Iya betul sekali Meli Karena memang Kampungku ini merupakan Salah satu wujud kepedulian dari TVRI Sumatera Selatan Untuk mengangkat beragam potensi Mulai dari potensi alam Ataupun juga hasil kreativitas manusia Seperti tradisi Kemudian juga adat istiadat Nah untuk Anda pemirsa yang ingin kampungnya Ataupun juga daerahnya diekspo Silahkan langsung saja menghubungi TVRI Sumatera Selatan Di nomor telepon yang tertera di bawah ini Meli kita kemana nih? Jalan-jalan ke kampung mana? Yang pertama kita akan menyusuri wilayah Pelaju Di sana ada kampung inovasi Yang memang merupakan sudah memberikan prestasi Bagi kota Palembang Betul, yang menarik adalah di kampung kreatif ini Barang-barang bekas itu diolah lagi menjadi Barang-barang yang lebih bernilai guna Betul, dan kita lihat inovasinya Pemirsa saat ini saya sedang berada Di salah satu perkampungan Yaitu kampung kreatif Dan juga merupakan kampung percotohan Dan menjadi kampung inovasi terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Yaitu Lorong Mari Yang berada di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Pelaju Seperti apa kreativitas dan inovasi Yang dihasilkan di kampung ini? Ikuti saya dalam Kampung Musik Berjalan menyusuri kampung kreatif Lorong Mari Kita akan melihat begitu banyak inovasi yang telah dihasilkan oleh warganya Di sini terdapat banyak sekali fasilitas umum yang dibuat dengan cara memanfaatkan barang bekas Menurut Ketua RT2 Kelurahan Talang Bubuk, Khairul Bahri Ini merupakan bagian dari seni Seni yang mereka ciptakan terinspirasi dari berbagai konsep Konsep ini adalah ide masyarakat Lebih dari setengah hasil kreatifitas berasal dari barang bekas Seperti ban bekas, drum plat, kayu, besi, piring, rantai, ember, dan shock motor Bagi yang baru melihat Lorong Mari Mungkin sebagian orang tidak pernah berpikir akan melihat barang bekas menjadi sebuah bentuk unik Salah satunya tempat duduk yang dibuat dari ban karet bekas Kemudian saat masuk ke Lorong Mari Suasana akan semakin meriah dengan berbagai rumah yang dicat beragam warna Namun siapa sangka di bawah tahun 2017 Kampung ini merupakan kampung yang terbilang rawan kriminalitas dan tergolong kumuh Karena kemauan yang tinggi untuk berubah serta kreatifitas warga Kampung ini kini menjadi salah satu kampung kreatif percontohan Dengan menggabungkan berbagai inovasi kampung hijau, kampung 3D, kampung warna-warni, dan kampung mini pedestrian Yang telah menoreh berbagai prestasi Salah satunya sempat menjadi juara sebagai kampung ASEAN Games 2018 lalu Warga Lorong Mari mempercantik kampung ini dengan suka rela Karena rata-rata profesi dari warga adalah tukang las, tukang kayu, dan pengusaha bengkel Kita ubah wajah kampung kita dari kumuh dengan prinsip dari kekumuhan menuju kekinian Jadi dari situ, waktu itu masih berupaya menggunakan potensi-potensi yang ada di masyarakat Ada yang bengkel, akhirnya karena keterbatasan, akhirnya kita berolah dari barang-barang bekas dulu yang ada dari kawan-kawan Kita olah, kita produksi untuk menghias kampung awalnya Pada tahun 2018, kita ikutkan kampung ASEAN Games, alhamdulillah waktu itu juara 2 Mulai semangat lagi masyarakat untuk merubah image kampung Dari situlah kita berubah-rubah jadi dari kampung hias ke 2019 jadi kampung kreasi Akhirnya dari situ, 2019 kenapa kampung ini kita tidak buat ke sisi ekonomi Akhirnya berdirilah beberapa UMKM-UMKM baru, salah satunya UMKM Maribar Karya Inovasi yang cukup besar lainnya adalah dengan pembuatan water barrel irigasi sistem Yang digunakan untuk kebutuhan warga sebagai penampung air hujan dan cadangan air Indikasi sistem yang digunakan pada vertical garden, pada lahan pertanian di lahan sempit, perkotaan atau urban farming Dan juga untuk stok air hujan tafel dan WC umum Serta sebagai pengganti hydrat untuk penanggulangan api di kawasan yang termasuk padat penduduk Kreatif sekali ya Betul, semoga saja bisa dicontoh oleh kampung-kampung Kampung yang lain seperti itu ya Bima ya Dan kini kita akan beralih pada satu kata pempek Kata pempek sepertinya kalau kita dengar itu merupakan khas makanan Palembang tidak ada rasa kenyangnya Meskipun sudah habis makan ya kalau sudah mendengar kata pempek Mungkin pemirsa juga ingin melihat seperti apa ada sebuah kampung yang memang menjadi wilayah Ataupun perkampungan yang mengaktifkan untuk menjual pempek Menjual pempek Kebetulan saya sudah langsung saja langsung datang melihat dan juga menyaksikan bagaimana sebenarnya sensasi menikmati kuliner khas Palembang yang satu ini Bayangkan harganya masih ramah di kantong nih Mel Tapi tidak mengurangi rasa ya Tidak mengurangi rasa tetap enak ya Dengan 800 rupiah saja kita sudah menikmati satu pempek ikan Nah ini yang menarik tentunya pemirsa harus datang ke kampung yang satu ini Yaitu Kampung Pempek Selamat datang di Kampung Pempek Ya pemirsa sesuai dengan namanya kawasan di hampir sepanjang Jalan Mujahidin 26 Ilir Palembang ini Merupakan salah satu tempat dari surganya penikmat pempek yang ada di Kota Palembang Pempek yang dijual pun beragam rasa dan juga bentuk sesuai dengan keinginan kita Ya yang menarik adalah pempek-pempek yang dijual disini termasuk ramah di kantong Anda bisa menikmati satu pempek kecil mulai dari harga 800 rupiah saja Kawasan yang sudah berdiri sejak 13 tahun lalu ini Memang menjadi surganya penikmat pempek di Kota Palembang Berawal dari satu dua toko penjual pempek Kini kawasan ini menjelma menjadi pusat penjualan pempek Palembang Letaknya yang strategis di pusat kota memudahkan pengunjung berburu kuliner Hampir di sepanjang Jalan Mujahidin 26 Ilir Penjual menjajakan beragam jenis pempek yang ramah di kantong Bayangkan satu pempek berukuran kecil berbahan ikan Dengan harga 800 rupiah per buahnya masih bisa ditemukan disini Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli untuk datang Meski dijual dengan harga yang miring Penjual tetap dapat merob omset yang menjanjikan Dalam sehari konsep penjual bisa mencapai 8 juta rupiah Sentral pempek sudah 13 tahunan dari sini Alhamdulillah Ya Alhamdulillah itu ya menaikkan ekonomi juga disini Sentral pempek disini menaikkan ekonomi semua kan Awalnya dari kami satu ke satu naik penjualan pempek semua Domestik juga ada, yang keluar juga ada Alhamdulillah kebanyakan semenjak ada tol Lampung ini Alhamdulillah warga Lampung banyak ke Pelembang ya kesini Seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah semenjak ada sentral pempek ini Pasar 26 ini lebih ramai lagi sekarang ini kan Lebih ditahu oleh orang luar juga sekarang ini Alhamdulillah turun kami 26 ini lah Di 26 ini lah kami tinggal dulu Dari maung tua sekarang ini sudah jadi usaha pempek sekarang ini Alhamdulillah ya bagus Kita sudah sekarang ini sudah ada sekitar halalnya Sudah ada badan pomnya sudah kita Ini semua pokoknya Alhamdulillah sudah aman lah untuk kondisi Untuk makanan yang menengah ke bawah ini seperti ini kak Sejalannya ya paling ya untuk Ini kondisi parkir lah kami Untuk parkir sama ya Kalau untuk sentral ya Alhamdulillah sudah bagus Sentral pempek sudah ramai disini Setelah menjadi sentral kampung pempek Kawasan ini semakin ramai dikunjungi pembeli Pembeli yang datang tidak hanya dari dalam kota Tetapi juga wisatawan domestik dan mancanegara Meski harganya ramah di kantong Tapi kualitas dari pempek yang dijual tetap dengan mutu yang baik Bahan baku yang digunakan pedagang untuk membuat pempek Biasanya menggunakan ikan kakaplau Seiring dengan tingginya permintaan Pedagang pempek di kawasan ini Juga menyiapkan kemasan khusus Bagi pengunjung yang ingin menjadikan pempek Sebagai buah tangan bagi sana keluarganya Kampung pempek akan mulai ramai dipadati pengunjung setiap harinya Saat siang hingga malam hari Apalagi setelah terbukanya akses tol Palembang Lampung Yang berimbas terhadap peningkatan jumlah pengunjung di Kampung Pempek Selain itu, momen hari besar dan libur panjang Menjadi saat yang tepat bagi pedagang untuk merauh prejeki Ya pemirsa, sayangnya satu hal yang dikeluhkan Baik bagi penjual maupun juga pembeli Yang datang ke Kampung Pempek ini Adalah kurangnya lahan parkir Sehingga pembeli terpaksa Harus memarkirkan kendaraannya Di bahu jalan Yang terkadang membuat kemacetan Semoga ada solusi dari pemerintah melihat Banyaknya warga ataupun juga banyaknya pengunjung Yang datang ke Kampung Pempek ini Wimayasur, Samu Jaya Kusuma, TV di Sumatera Selatan, melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya, sebuah pilihan tempat jajan bagi pemirsa ya Salah satunya dan memang cukup asik kalau dihidangkan Seperti sore-sore seperti ini ya Langsung abis dari sini kita langsung ke Kampung Pempek Sebenarnya terbayang-bayang juga dengan hangatnya Pempek goreng seperti ini Baik memang Ya pemirsa, sebelum kami akan ajakan Anda Untuk ke Prabu Muli Kita akan menuju ke Kampung Ramah Anak Kita akan jeda sejenak Tetap bersama kami Usai jeda berikut Kampung Kumas Saya akan kembali Sampai jumpa 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 Pada besok nyetil bekan cemato topi keren kalau kamu ini rokok Cukup cabur, cabur, cabur Nah cabur kalau tebal Cabur lah Hai hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS Yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya Jadi kita perlu waspadai kejala klinisnya Kejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu Mudah, lakukan tiga langkah cegah Satu, tutup mulut saat bersihin atau batut kalau perlu menggunakan masker Dua, cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik Tiga, jaga kesehatan dengan perbanyak pengkonsumsi buah dan sayur Serta hindari pengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga Benar, yuk lakukan tiga langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona Tutup, cuci, jaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kami dalam Kampungku. Dan kali ini kita akan beralih ya Wema pada Kampung Ramah Anak yang menjadi solusi tumbuh kembang dan pola pikir positif anak. Seperti apa Wema Kampung ini ya? Langsung saja kita menuju ke Kota Prabungli ini malu ini sehat Kampung Ramah Anak. Pemirsa perkembangan teknologi informasi saat ini berdampak banyak terhadap segala sektor. Salah satunya adalah gadget yang tentunya menjadi permainan untuk anak-anak yang memainkannya. Tentunya permainan yang ada di gadget menimbulkan psikologis yang kurang baik tentunya untuk pola kembang anak karena memang di dalam gadget menimbulkan perasaan atau psikologis terhadap anak pasif untuk mengenali dunia sekitar. Ada salah satu kampung di Prabu Muli tepatnya tempat saya berdiri saat ini yang mempunyai ide unik yaitu membuat pola-pola gambar di setiap jalan yang dimainkan nantinya oleh para anak-anak agar anak-anak bisa mengenal dunia mereka dan menjadi generasi yang tidak pasif terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana keseruannya dan juga bagaimana liputannya? Ikuti perjalanan saya hari ini. kembang pesatnya teknologi ini berdampak pada anak yang banyak menghabiskan waktu bermain game online sehingga membuat anak-anak kurang bermain secara fisik dan peka terhadap lingkungan sekitar. Karena keprihatinan ini yang membuat warga Gunung Ibul Barat Perumahan Belitung RT1 Kecamatan Prabu Muli Timur berinisiatif untuk membuat jalan di depan perumahan mereka sebagai sketsa permainan tradisional anak seperti ular tangga, tapak sondak berbagai permainan lainnya yang digambar dengan bentuk nanas yang merupakan buah ikonik kota Prabu Muli. Sejalan dengan program dari pemerintah setempat yang mencanangkan Kecamatan Gunung Ibul sebagai Kecamatan Ramah Anak sudah ada tiga kampung yang membuat konsep seperti ini. Ibu-ibu banyak keluhan karena anak-anaknya sering main gadget itu sering kalau dipanggil gak fokus. Dari situ keluhan-keluhan ibu-ibu kami tampung terus kami bersama ibu-ibu yang lain punya ide untuk membuat inovasi permainan tempo dulu seperti ceingkling, seperti ilar tangga. Alhamdulillah selama ada permainan ini setidaknya dalam sehari itu berkurang lah mereka memainkan gadgetnya. Kalau menurut usia ada kelompok-kelompok usia tetapi di sini yang usia main sekitar ada anak 30 kalau jumlah semuanya ada 70-an. Kalau ide kami kadang lihat di Youtube terus kalau yang melukis-lukis ini ada piksel maja ada bapak-bapak yang bantu ada tim kreatif warga sini yang kreatif untuk membuatkan pola-pola. Para orang tua sangat mendukung kegiatan ini mereka sadar anak-anak harus tetap berinteraksi dengan dunia sekitar agar mereka tidak terjebak dengan dunia maya yang membuat mereka skeptis terhadap lingkungan sekitar. Nah bagaimana pemirsa? Seru kan? Dan kita akan ngobrol bersama dengan ketua RW di kampung ini. Pak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Dengan bapak siapa ini? Saya Agus Wardoyo Pak Agus ini punya ide kreatif untuk membuat pola-pola yang ada di jalan di kampung ini bagaimana Pak inovasi sebenarnya muncul? Kebeneran kita dari RW 6 dan himbawan dari Bapak Wali Kota memang kita disuruh diwajibkan membuat inovasi di antara inovasi ini yalah kami berpikir karena anak-anak kita khususnya di warga RW 6 di keluarga Gunung Ibul ini ini semuanya hampir rata-rata anak-anak kita banyak menggunakan gadget nah disinilah timbul kami berpikir bagaimana anak-anak agar mengurangi aktivitas dia untuk mengurangi bermain gadget ini salah satunya kami berpikir bagaimana masa-masa kami yang waktu masih kecil dulu kami banyak kegiatan-kegiatan yang silahnya sifatnya tradisional karena zaman kita dulu kan belum ada yang namanya gadget nah inilah inovasi yang kami jadi berpikir bagaimana anak-anak sekarang ini seperti kita dulu yang sekarang kami terapkan kepada anak-anak sepertinya permainan caingkling ada disitu permainan ular tangga gitu kan dan banyak lagi kebeneran disini ada berapa titik untuk permainan anak-anak kita disini Kak oke respon dari para orang tua seperti apa Pak melihat inovasi dari ketua RW seperti itu dan juga RT berkerjasama tentunya untuk membuat tempat-tempat ini Alhamdulillah pada prinsipnya pada warga kita khususnya di RW 6 orang tua dan warga khususnya disini itu sangat mendukung sekali bahkan mereka sangat antisipasi bahkan mereka sendiri pun ikut gotong loyong membuat permainan-permainan untuk anak-anaknya ini dia sangat sangat mendukung apa yang kita butuhkan untuk disini dia langsung memberikan motivasikan anak-anaknya untuk supaya ikut bermain kesini Pak oke nah itu dia pemirsa tentunya ini menjadi salah satu keunikan dan juga perlu dicontoh ya khususnya di kota Palemba dan juga seluruh Sumatera Selatan agar anak-anak ini bisa dikenalkan dengan permainan-permainan fisik agar mereka tidak apatis terhadap dunia sekitar di Kasaputra Bram Anhar melaporkan selanjutnya kita akan beralih ya Wimaya pada kampung kreativitas yang jeli melihat peluang dan bisa menambah pendapatan bagi warganya apalagi saat pandemi pada saat awal pandemi dulu kan kita sempat bingung mencari hand sanitizer nah di kampung ini kampung tangkal COVID mereka membuat sendiri hand sanitizer dan sudah dijual seribu botol seperti apa pemirsa ini dia kampung tangkal COVID kreatif dan jeli melihat peluang inilah yang menjadi gambaran warga yang berada di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Pelaju dan diharapkan menjadi motivasi bagi warga kampung lainnya untuk meningkatkan pendapatan keluarga sejak pandemi melanda pada bulan Maret tahun 2020 lalu sejumlah sektor seolah terdampak sehingga secara imbasnya sebagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi namun kondisi ini justru dijadikan peluang positif bagi sebagian warga yang berada di Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Pelaju mereka memproduksi hand sanitizer dan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil yang saat itu sangat dibutuhkan akibat harganya yang mahal karena stok yang pada awalnya terbatas karena itulah kampung ini disebut kampung tangkal COVID saudara di kampung tangkal COVID Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Pelaju ini sesuai dengan namanya yaitu tangkal COVID maka di kampung ini sebagian warganya itu telah melakukan berbagai inovasi dan salah satunya yaitu memproduksi hand sanitizer dan minyak kelapa murni seperti yang saya pegang ini jadi hand sanitizer dan minyak kelapa murni ini telah dipasarkan ke tidak hanya di dalam kota Palembang saja tapi juga ke luar kota Palembang bahkan sudah mencapai seribu botol sejak COVID lalu berawal dari sulitnya mendapatkan hand sanitizer saat di awal pandemi COVID-19 warga mencoba membuat hand sanitizer sendiri dengan bahan-bahan alami kreativitas ini berkembang hingga juga membuat minyak kelapa murni atau VCO yang bermanfaat untuk kesehatan penjualan hand sanitizer telah mencapai seribu botol yang dipasarkan di dalam dan luar kota Palembang karena pertamanya kemarin kan sulitnya dapetin hand sanitizer dan banyaknya ini apa banyaknya permintaan hand sanitizer jadi berpikir membuat sendiri kalau bahannya kita pesan online seperti alkohol alkohol ada alkoholnya ada ininya apa what ya esensinya esensi jeruk dan dari serai serai merah lihat lihat-lihat di video-video di Youtube penjualannya sesuai ini dengan pesanan biasanya kan dari puskesmas dari kecamatan atau dari luar juga dari Pertamina juga pesan dibikinkan di kampung ini juga dibentuk satgas yang terdiri dari sejumlah warga yang membantu mengantisipasi penyebaran COVID-19 selain memproduksi hand sanitizer dan VCO di kampung ini juga terkenal dengan penjualan kemplang panggang atau disebut juga kemplang tunu sudah sejak 10 tahun lalu warga di kampung ini menjual kemplang tunu bahkan pembeli sendiri datang langsung untuk membeli kemplang khas kampung ini meskipun saat awal pandemi COVID-19 terjadi penurunan penjualan namun kini penjualan kemplang tunu mulai kembali stabil kurang lebih itu 10 tahun yang lalu sekitar tahun 2010 jadi kita itu mulai itu dari keluarga dari ibu itu mulai jualan kemplang untuk ekonomi juga tapi sampai sekarang itu aku yang lanjutin penjualan di marketingnya gitu pastinya setiap tahun ada peningkatan ada peningkatan setiap tahunnya cuma di awal pas di COVID kemarin awal-awal pasti ada penurunan lah ya tapi dengan ini kita bisa bertahan kita coba bangkit lagi dari awal itu ya sampai sekarang jadinya stabil lagi gitu Alhamdulillah bisa mengangkat ekonomi keluarga aku juga mencoba jualan via online Instagram juga ke teman-teman yang di luar kota juga bisa bisa melalui online tersebut kemplang tunu dijual dengan harga yang cukup terjangkau yaitu 25 ribu rupiah untuk satu bungkus isi 50 kemplang dalam satu hari rata-rata terjual sebanyak 10 hingga 12 kantong kemplang pembeli sebagian besar merupakan pelanggan yang membeli kemplang untuk dijual kembali penjualan kemplang tunu ini cukup membantu pendapatan keluarga sebagian warga di keluarga talang bubuk hal ini dapat menjadi motivasi bagi warga di kampung lainnya untuk jeli memanfaatkan peluang Restu Adi Metri Oktavia TV Rizunsel melaporkan baik pemirsa itu tadi kampung kreatif dan berikut kita akan beralih untuk mengajak pemirsa ya Wima untuk melihat hamparan hijau tanaman sayur dan ini adanya di kota Palembang di tengah perkotaan betul dan kita akan segera saja ya Wima untuk mengajak pemirsa ini dia liputannya kampung sayur untuk anda pemirsa inilah suasana kampung sayur RT 17 Jalan Cempaka kawasan 26 Ilir mereka memanfaatkan pekarangan dan ruang apa saja untuk bertanam sayur ketika kami berada di kampung ini mata akan dimanjakan dengan hijaunya tanaman sayur mayur tidak hanya itu kreatifitas warga merangkai media tanaman dengan memanfaatkan botol ban hingga gegang satu bekas yang diwarnai beragam rupa membuat deretan tanaman semakin indah dan menarik hmm berdiam di lingkungan ini untuk tak moda bosan atau jenuh ya saudara saat ini saya berada di 26 Ilir tepatnya di kampung sayur khususnya di RT 17 dan seperti terlihat disini memang perkarangan rumah warga penuh dengan tanaman-tanaman ataupun sayuran yang ditanam merupakan kreatifitas dari warga khususnya di pandemi COVID-19 ini warga memanfaatkan waktu untuk bercocok tanam ataupun menanam sayuran dan tentu saja ini bisa membantu ekonomi masyarakat khususnya di RT 17 ini seperti kita ketahui memang disini lokasi ataupun jalan yang begitu memang sempit hanya bisa-bisa dilalui kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2 dan tentu saja ini adalah kreatifitas warga yang secara bergotong-royong mempatkan lahan yang dulunya disini adalah tempat sampah namun saat ini bisa menjadi tempat sayuran yang bisa mereka jual dan konsumsi sendiri memang belum semua warga RT ini tertarik untuk mengikuti jejak bertanam sayur namun setidaknya 15 rumah ini sudah cukup membuat suasana kampung jadi beda kawasan pemukiman yang padat penduduk yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 ini tetap memberikan kesan indah dan bersih anak-anak pun nyaman bermain dan bersindah kurang berawal dari gagasan warga untuk menata kawasan yang awalnya kubuh dan tempat pembuangan sampah kini usaha warga cempaka ini membuahkan hasil kondisi pandemi diharuskan warga memotar otak untuk tetap bisa produktif setidaknya walaupun hasil belum maksimal dari hasil tanaman sayuran menjadi alternatif memenuhi kebutuhan warga melihat banyak sampah sampah-sampah berserakan dimana-mana buang sampah sembarangan jadi ada inisiatif dibangunlah swadaya sendiri kan pertama kami buat lapangan badminton untuk olahraga terus juga kalau setiap hari minggu ada senam-senam dulu karena kemarin itu sempat kita kena covid itu kan banyak yang dirumahkan itu nah terus ada inisiatif juga dari warga kita buatlah bertanam untuk menunjang perekonomian keluarga sayur-sayuran ada juga apa itu bunga-bunga untuk dijualkan terus di setiap rumah walaupun halamannya sempit disediakan untuk mereka masing-masing bercocok tanam sayur sama bunga tadi kampung sayur ini juga sangat berpotensi menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan belajar agrobisnis bahkan kampung ini telah menarik perhatian baik dari warga ke jabat daerah termasuk juga yang datang dari luar provinsi kampung sayur kawasan dopingan ilur ini pernah mendapat penghargaan dari pemerintah kota Palembang sebagai kampung kreatif ya tentunya kreatifitas warga merubah kampung menjadi asri ini patut dihargai dan setidaknya ini dapat menjadi contoh bagi RT dan kelurahan ataupun masyarakat lainnya di kota Palembang khususnya di Sumatera Selatan demikian Marha Maidawati Wijaya melaporkan jadi disitu memang menarik bisa untuk makan sendiri kemudian juga bisa dijual dan memberikan pemandangan yang indah bagi mata yang melihatnya segar banget betul dan Wima juga pemirsa tayangan tadi mengakhiri tayangan kampungku kali ini dan semoga saja dengan hadirnya acara kampungku ini dapat menambah ide ataupun kreatifitas dari masyarakat khususnya di Sumatera Selatan betul sekali dan untuk Anda yang ingin kampungnya ataupun juga daerahnya itu di ekspo silahkan langsung saja menghubungi TVR Sumatera Selatan di nomor yang tertera di bawah ini ya akhirnya saya Wimaya Selustam dan saya Miriam Sumardi pamit undur diri dan hadapan Anda sampai jumpa dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa